Ini adalah XADV750 terbaru yang ternyata ganteng parah Kita akan review setelah ini, soal-soal seperti apa Jangan kemana-mana, Cah Ini adalah XADV750 dan ternyata jangkrik, Cah Asli ini, waduh sejaran, wapikbol, tenang lah Asli, IWP akan review buat sampaikan ya Detailnya, seperti apa, muka-mukanya Jadi sampaikan yang tercerahkan Sosok motor Honda yang harus kita akui looksnya memang improve banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya Nah, Cah, kalau kita lihat konsep dari XADV750 ini adalah serba lancip ya Dan seolah-olah kalau kita lihat di moncongnya sini ya Ada kayak, apa ya, mulut ya Tapi ini sebenarnya bukan, ini kayak semacam kisih-kisih gitu ya Jadi ini kayak ada air fin ya, bahasanya mungkin seperti ini Dan kemudian lampu-lampunya juga sporty parah ya Kita lihat lampunya ini ada DRL di tengah Jadi DRL-nya itu bukannya di atas atau di bawah Seperti umumnya motor yang ada Tapi dia di bagian tengah sini dan terputus bagian sini, Cah Jadi putus lampunya, looksnya keren Dan kemudian ada emblem XADV di bagian sampingnya, Cah Jadi kelihatannya lebih premium gitu ya Karena ada itu tadi, emblem Ada semacam penegas ya, bahwa ini ada XADV Dan ternyata untuk lampunya Kita lihat ternyata, wah gak terlalu kelihatan Cah Ini yang suple siapa nih Kayaknya sih Stanley kayaknya ya Stanley kalau gak salah tulisannya disini Tapi kok sangat samar ya Dan shape-nya, pada saat kita lihat dari dekat Sampai kita menemukan disini Cah Ini modelnya tuh kayak ada cekungan ke dalam, ke dalam Ya, mencekung ke dalam Dan ini glossy semuanya Full glossy Warnanya itu abu-abu, Kang Mas Dan kemudian di bagian sini Ternyata dia ada Nah, ada adjusternya Ini ada adjusternya Ini bisa disetting, Cah Bisa dicopot Bisa dinaikin lah ya Ini bisa dinaikin, diturunin Adjusternya tuh sampai kesini dia Mungkin agak susah karena posisi BB Lihat nih, jadi dia di atas seperti ini Jadi kita gak bisa naik Dan kalau kita perhatikan dari sini ya Nah, untuk tulisannya disini Honda Dan Penlight Ya, itu Penlight itu ya umum sih Muge-muge selalu disuplai oleh Penlight Untuk visornya dan ada emblem Honda Dan kemudian di bagian sini Ada kayak Dalamnya sini itu gak polosan, Cah Mungkin refleksi dari cahaya gak kelihatan ya Tapi dia tuh kayak ada nih Ada emblem ADX, ADV Kamera susah menangkap ya Karena refleksi cahaya Tapi kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cah Tuh Konstruksinya Luar biasa detail Honda gila Ini keren ini XADV ini keren Ini harus katakan keren ya Iya kan Jadi ini bisa disetting naik turun dia Jadi gitu kira-kira Tapi bukan elektrik ya Dia masih manual Jadi gak kayak Forza Jadi sosoknya tuh seperti ini Memang XADV rata-rata dia masih manual Kemudian di bagian Samping sini kita lihat ya Bagian bawah sini fendernya Nah, fendernya itu gak polosan banget Cah Tapi ada bertumpuk-tumpuk layar ya Kalau kita perhatikan dia nih Jadi semua detail dari casingnya itu Menekuk-nekuk ya Bahasanya Cah Jadi kalau kita lihat disini menekuk Ada tekukan lagi Ada tekukan lagi Ngikutin framenya Sorry casingnya maksudnya Di belakang Dan belakang ini tidak di clear oleh Honda Polosan tapi di atasnya di clear Dan sini ada kayak Tuh liat Jadi tarikan begitu Sehingga ke bagian depan Jadi memang penuh ya Sosoknya untuk penuh Padat gitu Ada dual casing yang berbeda Depan dan belakang Dan jika kita lihat Bagian suspensinya sudah upside down Ya upside down Dan ternyata untuk pengeremannya Disupray oleh Nissin punya Kemudian untuk bagian pelek-peleknya Ini istimewa Cah ya Jadi peleknya jangan salah Walaupun dia terkesan Menggunakan spokeswheel Atau jari-jari Tapi ini sudah tubeless Karena posisi dari jari-jarinya Di pinggir Cah Nah, kayak gini ya Jadi jari-jarinya itu tidak di bagian tengahnya sini Tapi dia tidak mengganggu dari bagian bannya Jadi untuk angin aman Karena ini adalah Model jari-jari tapi Sudah tubeless Jadi peleknya memang berbeda Pinter juga ya Di senternya ya Kira-kira demikian Dan ada tulisan 4 tubeless Jadi jari-jarinya itu 4 tubeless Dan untuk bannya Menggunakan bedlag Dengan tipe adventure tourer Ya Dengan 41T Tipenya Bristone punya Dengan ukuran 120 Per 70 R17 Ya 58H Bristone Dan bentuknya memang sporty abis Nah, kemudian untuk Pengeremanya Cah ya Lihat nih dalamnya ya Kayak gini Bode-bode-bode nya gila ya Bode-bode nya banyak banget kan Mas Banyak banget Wuh Sadis ini Oke Nah Untuk bagian pengeremanya Disbrake nya adalah model floating Cah Sudah floating kiri-kanan ya Jadi kiri-kanan yang pasti dual disc Dan bagian tengahnya seperti ini Lalu bagian bawah undercoolenya Lihat nih Undercoolenya sudah ada platnya Jadi ini Kalau sampai menggunakan motor ini Jangan khawatir menghantam sesuatu Tapi grounding kitasnya tinggi ya Ini motor Jadi gak usah khawatir Dan di bagian sini ada Kelakso nya Sini radiatornya ya Gak terlalu besar Sebelum TBB radiatornya Dan ini sudah DCT Atau dual trans Dual trans transmission Sampai ngomong angin Jadi bisa buat triptonik Ataupun Bisa buat auto Kira-kira demikian Dan Lihat nih Setiap jengkal dari Keseng-kesengnya Gila Cah Bener-bener Super-super detail ya Menurut TBB Dari sini ada kisi-kisi angin Ya Ada kayak jaring-jaring begitu Dan ada tulisan 750 Dan ini Kalau saya melihat aslinya Bertumpuk-tumpuk-tumpuk gitu Cah Layar-layar-layar gitu Lihat Detailnya Dan sini ada Footstep Bagian depannya Sudah ada dudukannya Nah jadi Kang Mas Di sini ya Bahkan diincekan kakinya pun Sampai kalian melihat Banyak Shape ya Jadi tekukan ke dalam Tekukan serba Semuanya itu pokoknya Banyak sekali tekukan-tekukan Yang memberikan feel ini aja Sporty ya Kemudian dari samping Cah Dari samping Kalau kalian lihat Di sini ada Kayak macam lubang ya Cah Mungkin kita lihat dari sana kali ya Tapi gak bisa sih ya Agak backlight Gak apa-apa salah ya Jadi di sini ada lubang Cah Ada lubang Nah ini tidak hanya lubang biasa Tapi informasi secara teknis Ini adalah untuk membantu Pembuangan angin Sorry Pembuangan heat ya Jadi panas dari engine Jadi ini memang salah satu Cara Honda untuk Mengatur sirkulasi dari panas mesin Dan di sini Sampai kalian menemukan pula Lubang Jadi di bagian bawah Dan bagian atasnya ada lubang pula Dan di sini ada tulisan 750 Nah jadi gitu Kang Mas ya Kelihatannya dari jauh seperti ini Oke Nah kemudian di bagian Full stepnya Nah Untuk full step sama Kemenemukan incakan kaki Yang mungkin terkesan Kecil ya Gak terlalu besar sih Menurut IBB Tapi cukup buat sepatu Atau kaki Dan di sini karet ya Ini karet Anti-slip Jadi kesat banget Dan di bagian area sini Juga ada stopper Jadi kalau samping Naruh kaki di sini Maka dipastikan Akan membuat kaki Akan apa ya Ada penyangkutnya aja Jadi gak gampang Melorot aja Jadi gitu Kak Dan di bagian sini pun Lihat nih Cekungan Gak mau sampai susah Ada coakan ke dalam Ya Coakan lagi Shape lagi Ditarik lagi Dan di sini ada kisi-kisi Dan kalau kita lihat Dari atas seperti ini Kak Nah jadi kalau sampai Nongkrong di motor ini Maka saya menemukan Ada Casing yang nongol Di bagian area sini Ya Nongol begitu Dan shapenya seperti ini Jadi memang Cakep Ibarus katakan Keren Dan lalu di bagian sini Nah Kalau kita lihat di bagian area sini Bagian area Belakang ini Nah ini yang menjadi Kekuatan tersendiri Karena kalau kita perhatikan Memang Keren abis ya Jadi ini robotik banget Feelnya tuh kayak Besar Ya Tebel Tapi dia tuh Enak dilihat gitu ya Proposional Lihat nih Di sini Lihat ada tarikan Di bagian Jadi area sini Ini kalau kita lihat Memang untuk kuncinya ya Jadi untuk kunci Ada smart key ya Ini di push Dan juga ignition disini Ada juga emblem Honda Jadi ada fuel Ini untuk membuka fuelnya Jadi untuk membuka bensinya Dan sini adalah untuk membuka seatnya Joknya ini ya Jadi pencet ini Dan juga ini Maka Lihatannya seperti ini Dari atas seperti ini Jadi memang Wah Dari belakang Gila Ini Desain yang luar biasa Menurut WB Cakep parah Asli cakep parah Di sini ya Fuelnya di sini Jadi ini untuk Bensinya tuh di sini Posisinya Jadi kalau kita lihat Nah ini bensinya di area sini Ini bensinya Jadi akan membuka ya Kalau saya mencet tadi Dan setiap Cengkal dari casingnya itu Banyak sekali Sambung-sambungan layer-layer Yang memberikan feel robotic Seperti itu kira-kira Sekarang kita intip Di bagian sini ya Bagian area panel Panel untuk Stangnya Nah untuk panel stang Di sini sama yang menemukan Ada Fn atau function Ini untuk masuk ke menunya Dan di sini juga Untuk memilih atas bawah Kayak handphone gitu ya Dan di sini ada mode Mode berkendaranya Di sini ada lampu hazard Dan di sini ada klakson Di sini ada pass beam Dan lampu untuk jauh Dan kemudian di bagian Remnya pun sudah ada Adjusternya Adjusternya itu ada 6 level Jadi Sambungan bisa Setting Bagaimana untuk Maksudnya gini Setting untuk Posisinya ya Dan ini sudah ada Knuckle guardnya Jadi ada knuckle guard di bagian sini Nah bagian area sini Kang Mas Sambungan-sambungan akan melihat Sebuah spirometer yang lebar Dan juga tulisan XADV Dan di sini area nya memang Kalau kita lihat Rasernya itu Tinggi Jadi tinggi dan Sobat kita lihat dari sini ya Tinggi dan kalau kita perhatikan Semuanya Dibuat dengan sangat detail Ya multi WB Bahkan di bagian area sini pun Sorry Ada kayak pemanis ya Jadi coakan-coakan Dan juga Tinggi rasernya Cakep tapi Walaupun tinggi Untuk di bagian setangnya itu Tipis dia Jadi tipis gitu ya Maksudnya gak terlalu menjulang Sehingga feelnya sporty Nah kira-kira demikian Kita lihat dari Samping sini coba Nah kita lihat dari samping sini Nah ini lebih terang disini Nah oke Nah disamping sini Kalau kita lihat Kita coba naik ke atas Nah sampai kamu menemukan disini Ada kayak tuas gitu ya Nah memang tuas ini Kalau informasi yang Yang Ibi dapatkan Ini adalah handbrake nya Jadi dia akan mengunci Bagian sini Nah jadi tuas tadi Akan terkoneksi dengan sini Jadi gitu ya Akan terkoneksi di area sini Pada saat sampai tarik Dia akan gerak dia Jadi ini kayak handbrake aja Posisinya di area sini Nah ada tuas handbrake Nah disini kita tarik Maka dia akan ngunci Ngunci gitu ya Nah kayak gitu Aduh Penginyat tampilan Nah jadi ini Posisi ngunci Atau handbrake Artinya kalau sampai parkir Di turunan Atau kondisi yang gak rata Gak usah khawatir Lepas lagi seperti ini Canggih ya Dan disini Untuk start nya ya Start Dan engine kill nya Disini ada R atau M Maksudnya Ini adalah Sorry A A atau M Ini adalah Automatic atau manual Jadi ini trip tonic Kalau manual ya Berarti sambian Masukkan gigi dengan trip tonic nya Dan kalau pada saat R atau A Berarti ya Tinggal puntir aja Dan ini adalah netral Ini adalah drive Gitu ya kira-kira ya Jadi kalau sambian pencet ini Ya gak akan jalan dia Motornya Dan ini untuk D Atau drive Kira-kira demikian Nah kalau sambian bingung Cak Iwb terus untuk masukin Dan kurang giginya Gimana Kalau menggunakan Trip tonic Nah dari sini Ini untuk gigi Yang belakang Untuk ngurangin ya Ini untuk ngurangin giginya Sementara yang depan Ini yang disini Nah kira-kira Demikian disini Juga akan share kesampaian Nah ini untuk Ngurangin gigi Ya Untuk masukin gigi Nah gitu kira-kira ya Kira-kira Wes paham gak Saking canggihnya nih motor Ada lubang-lubang Bulan lubang Lubang ya Lubang-lubang gitu Dan kalau kita lihat Memang Dari sisi untuk Lampu sengnya Menggunakan Sama ya Sama dengan Motor-motor Honda lainnya Sudah led Itu adalah Mitsuba Ya Oke Dan inilah Lampu-lampunya ya Kita kembali ke lampu jadinya nih Sangat cakepnya nih motor Kita kembali lagi bagian area sini ya Area sini Nah untuk bagian samping sini Cak Samen akan menemukan Bahwa Ternyata ada Ini adalah Plat ya Cak ya Jadi pemanis plat Abisnya Honda yang belum Ya Kemudian disini ada Dual Transmission Jadi transmisi Dual Clans tadi Bisa share Sampian Bisa tritonic Ataupun Bisa Model auto langsung Dan Disini ada Coakan-coakan gitu Cak Lubang-lubang-lubang Ada bolong lagi Disini Nah Jadi memang Bisanya All out banget All out banget Keren banget Asli Gila Sampai kalau lihat aslinya Ngiler aja Luar biasa Dari atas Seperti ini ya Mungkin agak backlight Dan kalau kita lihat Dari bagian samping Nah untuk sampingnya Karena ini motor Menggunakan model monoshock Dan sudah Pro-link Maka sampai Kemenemukan link disini Ada link cushion disini Cak Nah link cushionnya disini Ya Jadi Pasti bantingannya lembut Sangat percaya diri WB tentang itu Dan kalau kita lihat disini Rantai-rantainya Disuplai oleh siapa nih Gak ada tulisannya ya Bukan DED Bukan apa nih Gak ada tulisannya WB gak tau Dan swing armnya Geri banget nih Swing armnya Seperti ini swing armnya Ini full swing arm Ini swing arm ya Dan disini baru covernya Plastiknya Nah kalau kita lihat Seperti ini Nah adjuster dari Rantai-rantainya Detailnya luar biasa Gila Gila Detailnya parah nih Dan dari belakang Seperti ini Tuh Cakep Masih cakep Oke Nah bagian Untuk Belakangnya Stop lampnya Saya kelihat Sebuah desain yang Ada behel disini Ada behel disini Ada behel Sekali lagi Ada behel Behelnya itu bentuknya Tanduk dia Tapi gak tau deh Kok Kesannya kayak Natural banget ya Alami gitu ya Dan disini ada Ini plastik ya Ini plastik Plastik-plastik Dan lampu led Lampu lednya dari sini Sampai ke bagian samping Disini Ditarik sampai Kesamping banget Jadi bener-bener Terasa gitu ya Feel sporty-nya Dan di bagian sini Ini Nah ini Besi Ini besi ya Babet ya Bukan besi mungkin ya Dan ini baru plastik Lihat nih Bagian area sini Wih Gila mas Ini kalau ada yang Versi kecilnya Cukup wakup ini ADV Versi kecil Sudah monoshock Ini ya Dari belakang Seperti ini Selesai intip Dan simpulkan Betapa Sepertinya XADV 750 ini Dan untuk bagian Area samping Nah Untuk bagian Kaki-kakinya Menggunakan Bristone Dengan ukuran 160 per 60 Dan sekali lagi Ini adalah Apa namanya Pelek Yang sudah tubeless Walaupun Menggunakan jari-jari Karena Pengutinya di bagian Area pinggir sini Jadi tidak Mengganggu Dari angin itu sendiri Karena di bagian Bibir peleknya Pengikatnya Kang Mas Dan juga Kalau kita perhatikan Cak Ternyata untuk Pentilnya Cak Pentilnya itu Sudah di biologin Sama Honda Jadi asik nih Sampai kalau Ngisi-ngisi Angin Tidak usah khawatir Tidak akan Khususan Jadi dari samping Begini Dan ini Pengeremannya Menggunakan Nissin 2 piston Untuk bagian belakang Cak Nissin 2 piston Bagian belakang Dan jika kita perhatikan Maka saya mau menemukan Yang tadi Sudah Bibir share Kesampingan tentang Handbrake-nya Di sini Dan Ini adalah Poverty dari AP Thailand Bibi kan di Thailand Ini saat sekarang Jadi kalau kita lihat Seperti ini Sosoknya Terus Untuk bagian Atas ya Dari Bawah seperti ini Wah Ya kan Saman Coba simpul sendiri dah Cakepnya kayak apa Dan ini rapi banget Ini rapi Ini rapi loh Dibungkus rapi Tidak kelihatan Ada besinya Tidak kelihatan Plastik semua Dibuffer oleh Honda Jadi kelihatannya memang Premium looksnya Terasa banget Nah kemudian Untuk bagian Kenapotnya pun Kang Mas Jadi kenapotnya pun Kalau kita perhatikan Kenapotnya ini Semuanya full plug Tidak ada plastik Plastikan Jadi ini Plat Semuanya full plug Dan modelnya Rada vertikal Jadi sporty parah Rada vertikal Dan kalau kita lihat Bagian ujungnya pun Ada shape-nya End cap muffernya Silencernya Seperti ini Ya Dan itu dia Di bagian swing armnya Lihat tuh Ya kan Jadi swing armnya tuh Gila Udah moge banget ini emang Kang Mas Just gun Just tenang Kang Mas Nah kita coba Hintip sekarang Di area Ini ya Bagian atas Ada tulisan Honda Ada tulisan Honda emblem Kelihatan gak Honda emblem Oke Dan juga Di bagian Nah bagian ini nih Joknya ini bener-bener Kelihatan tipis ya Bagian bawah sini Sporty banget ini Keliatannya sporty banget Nah itu ada Jepang-jepang Di situ lagi meeting Biarin aja ya Kita gas terus Nah ini ada Kayak jendol begitu Stopper gitu ya Jadi memberikan feel berbeda Dan di area sini Ternyata ada Jahitan-jahitan Jadi memang Kalau kita lihat Belakangnya empuk ya Tapi yang depan Keras nih Agak keras yang depan Solid gitu ya Sementara yang belakang ini Empuk Ini diboncak pasti enak nih Nah Ngondok cak Oke Nah sekarang kita lihat Di bagian samping sini Dan kebetulan tadi kan WP udah share Kesampaian yang area Sebelah kiri ya Sekarang yang kanan Karena kanan ini Lebih enak cahayanya Jadi biar jelas Jadi full stepnya cak Ini adalah full step ya Kalau kita lihat dari jauh Kayak gak ada full step Yang belakang pun cengger ya Tapi ini Ternyata ada Dia menyatu dengan bodi Jadi kalau kita lihat dari atas Rata dengan bodi cak Baru kalau kita lihat Ah sorry Kita lipat Maksudnya Kita lipat seperti ini Nah ini adalah full step Yang ternyata memang Didesain oleh Honda Menyatu dengan bodinya Jadi harusnya Ini Aduh Lihat nih Rapinya Rapi itu ya Rapi Perhatikan ya Lengkelekung-kelekukan Bodi-bodinya Serba menekuk-menekuk Luar biasa Kang Mas Nah Ini bagian sini Ya bagian Full stepnya ya Dan ini untuk engine-engine Cak Engine-nya 750 2 silinder Kalau sampai nanya Ya Jadi Untuk powernya Saya bisa intip disini Powernya ya Memang powernya bukanlah Yang Luar biasa enggak Karena motornya memang Didesain bukan untuk Kebut-kebutan Tapi lebih kepada Fun to ride Dan siap Menerjang kondisi apapun Lihat nih Bagian pro linknya Lihat nih cak Dan ternyata Jika kita perhatikan cak Ini sudah ada adjusternya Untuk suspensi Belakangnya Suspensi di tengah ya Jadi monoshock dia Jadi kalau kita Lembarin seperti ini Lihatnya tuh Wah Guantengnya Puol Coak Coak Waduh Jaran Pokoknya Sampai jiwa biker Pasti Momet Yang lihat XADV Bagian kolong-kolongnya Juga rapi Rapi banget ya Super rapi Seperti ini Buatannya Dan ini Adalah Plat Jadi cover plat Bagian Crank case-nya Di cover plat Ini plastik Yang atasnya Sini Oke Dan inilah Di bagian Sampingnya Tersampingnya Ini Kita lihat Bisa gak Kita buka Bisa gak sih Ternyata gak bisa Sepakai kunci Kayaknya Oh Enggak Den Nah Ini dia Jadi kompartemennya Yang manual Dan isinya Sangat minimalis ya Nah Kecil banget Ini hanya buat Kaus tangan sih Buat di WB Gak cukup Untuk handphone aja Gak cukup Ini kecil banget Jadi Seperti ini Kira-kira demikian Oke Dan jika kita lihat Dari samping Intip ya Bagian racer-racernya Panel-panel Stangnya Seperti ini Ini panjang Gak apa-apa Yang penting Saya menepuas ya Nah Sama Dengan yang Kiri Yang kanan Juga ada adjusternya Jadi kiri-kanan tuh remnya Sudah ada adjusternya Supaya Ya Pas aja Dengan selera sampean Tangan sampean Sudah ada Nuckle gapnya Ya Jadi Memang posisinya Gak enak nih Jadi kita gak bisa Bener-bener Sorot yang Luas Karena memang Dari Posisinya Displaynya Seperti ini Nah Sama Intip Sosok dari XADV750 Dari atas Seperti ini Dari atas Seperti ini Ya Yes Kita lihat Dari atas Seperti ini Nah Kita coba Dari samping Samping Seperti ini Yes Sporty banget kan Nah Sporty parah Nah Dari Depan Seperti ini Yes Depan aja Sporty banget Lihat Wow Ini Kalau dinyalain Keren parah Dan menjulang tinggi ya Untuk bagian Visornya Menjulang tinggi Kita lihat dari Bagian samping Kiri Nah Gitu kira-kira Bagian bawahnya Yes Oke Kita lihat Di bagian sini Bagian Dashboard Dashboardnya Oke Yes Pia kira-kira Sudah tercerahkan Gak Sampingan Sosok dari XADV 750 Yang Ada di Thailand Mantep Tidak Monggo sama Comment Nah Jadi Kita harus akui Bahwa Honda Semakin lama Semakin improve Dari Desainnya Keliatannya Muskuler Keliatannya Juga Tajem-tajem Kita harus akui Cak Honda saat ini Secara desain Memang Beda banget Dibandingkan Dengan sebelumnya Jadi Kalau Lihat Sosok aslinya Memang Popolan Gantengnya Joss Gantos Nah Kalau saya menanya Mengenai Harganya Ini motor Memang Tidak diluncurkan Oleh Astra Honda Motor Di Indonesia Dan kita Melihat bahwa Untuk harganya sendiri Di Malaysia Sudah ada Di Malaysia Sekitar 450 jutaan Jadi Motor ini Memang Kalau Lihat Harga Malaysia Singilir Tapi di Indonesia Kita gak tahu Harganya berapa Mengingat AHM belum Meluncurkan Jadi itu aja sih Impresi WB Potsam semuanya Jadi Sampian Jadi gak Ketinggalan kereta Tentang motor-motor Baru Honda Yang Ada di dunia Sehingga Sampian menjadi Banyak pengetahuan Kita sharing knowledge Sharing pengetahuan Disampian harus ikutin terus Jadi itu aja Informasi WB Potsam semuanya Tentang New XRDV750 Semoga mencerahkan Dan seperti biasa Kalau kalian suka Video disini Like Share dan subscribe Sampai Sampai Paling penting Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sekandas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh